Intro Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Wih, gila ketemu lagi guys Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga kalian semua dalam kondisi sehat Dan sebelum Gue lanjut, gue mau berterima kasih Buat semua teman-teman yang sudah Support, yang sudah subscribe channel gue Yang udah komen-komen Yang udah ngelike, terima kasih banyak Semoga channel ini selalu berkembang Dan doakan gue juga Supaya gue tetap konsisten Untuk selalu bikin video Dan yang pasti, gue juga Usah untuk selalu memperbaiki Kesalahan-kesalahan gue di sebelumnya Oke, dan ya, di video kali ini Seperti biasa gue openin di mobil, berarti kita mau jalan-jalan Tapi hari ini kayaknya Gak jalan-jalan ke Gimana gitu ya Gue cuma ada rencana mau Ke toko mainan Nah, ini buat dia Ini mainan buat dia Cuma menariknya Ini toko hobi gitu loh Jadi mainannya bukan mainan baru Mainan second, mainan lama, mainan bekas gitu-gitu Ternyata gue juga tertarik Nah, jadi gue berpikiran Yaudah deh, gue sekalian kesana Terus sekalian gue dokumentasiin Siapa tau kita bisa ngomong-ngomong sama owner-nya Dan semoga bisa jadi salah satu referensi lah Untuk teman-teman semua yang nyari-nyari mainan badul gitu kan Pokoknya ada mobilan, ada pemilik figur Oke guys, see you Sampai ketemu di tempatnya Sampai ketemu di tempatnya Sampai ketemu di tempatnya Terima kasih telah menonton 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 Karena mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Tadi ada Terima kasih telah menonton perusahaan Bandai ya Bandai-bandai ada yang Jepang ada yang Cina ada yang Taila tergantung produknya dia dikeluarkan di negara mana oke nah kalau untuk yang robot-robot ini untuk varian apa namanya ini kan termasuk robot-robot Power Ranger ya kalau kita-kita dulu bilang buat robot-robot Power Ranger oke ini dengan apa sebeda-beda episode ya ibaratnya episode ya beda-beda jenis Ranger Oke terus apalagi Mas kira-kira ya kalau ini nih kalau ini Assassin's Creed sih termasuk baru ya ini termasuk baru kalau yang dulunya belum ada ini Assassin's Creed tekan dari video game-nya itu Assassin's Creed Oke siap-siap-siap itu apa tuh dipegang tuh kalau ini Kamen Rider ya Kamen Rider kalau dulu tahun 90-an ini dibilangnya kamu ke Baja Hitam Baja Hitam tahun-tahun kota Rominami ini Wih sebenarnya sebelum episode ini nih ada robot-robot yang lain cuman yang lainnya udah udah laku duluan nanti ya kayak Rx Robo, Rx Cam Rider itu kalau kayak Raminya Bragg sama yang Rx nya oke yang lama-lamanya sebelum dia nih perubahan sebelum-sebelum dia apa lagi kalau pakai motor kali ya Iya kalau pakai motor motor lebih-lebih raro itu motornya kalau jaman dulu ya bahannya gini vinyl bahannya sama tangan aja kalau kode produksi di bagian belakang biasanya Oke produk-produksi produksi ini produksi Jepang nih Oke oke nemosi depan tahun 1988 anjing Iya kalau barang-barang dulu cenderung sih dari catnya itu jarang pudar ya oke walaupun kurang presisi ya tapi jadi jarang pudar dan bahan-bahannya bagus kalau yang satu ini produknya dari China ya met in China Bandai juga cuman met in China kalau ini met in Jepang met in China kalau dari segi bahan beda Oke lebih 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 padat di Jepang sih lebih karena kan dulu kan film yang di Jepang ya apa ini sedomunnya musuhnya dia nih Oh gitu jadi kalau bisa dibilang sih sebenarnya kalau di film ini adek kakak nih saudara cuman katanya sih film Kota Rominami nya ini dihasut Oh dihasut sama penjahatnya jadi mereka bertarung nih adek kakaknya bertarung yang menarik dari Mas Dito ini atau toko ini adalah disaat gua lagi hunting-hunting mainan buat anak gitu ya dia sambil nyeritain tuh sejarahnya nih mainan tahun berapa nih mainan produksi gitu kan terus yang produksi siapa dari negara mana itu makanya seru aja sambil ngobrol jadi sambil main sambil ngobrol kasih 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 ini guys ini namanya mainan apa nih atari ah ya Seder invader spek-spek Galaxy invader seribu nih keluaran dari Gakken ini metinnya metin Taiwan ini gamenya seperti kayak game Atari 2600 sama persis ya gambar zaman-zaman dulu ya begini iya iya jauh sebelum sega Iya jauh sebelum sega jadi kayak main tetris gambar cuma titik-titik doang ini masih plastikin guys ini matchbox vintage ya model lama sih ini jadul ini kalau kotaknya lebih kuning Oke tuh gila metin inglenen listening list 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 Hai gila lu juga berapa nih gopek anjir gopek dulu itu ya yang dibilang namanya matchbox sekotak ini oke kotak apa namanya korek kan segede kotak korek makanya matchbox oke oke mobil segede kotak korek keluarin juga sekarang sih matchbox ini yang super fast ini cuman bedanya ya kemasan sama mobilnya udah beda iya keliatan lah ya yang vintage yang mana keliatan iya ini kan dia full besi semua metal gaul itu sih keren oke Google 5 Google 5 ini yang 71 71 91 eh enggak sudah bersori segera dasapan gua mama segera besokan gua oke Jepang punya ini Google five gila-gila-gila Hai jepang kopi Hai ini kalau diterjemahin bahasa ini ya kopi nih ini baru-baru bagian badannya doang badannya nih badannya nih tangan sini-sini nih pala wajib aja dulu banget iya ini masih ditambah-tambahannya lagi pokoknya 15 mobil lah jadi satu dan itu akan lo hunting terus ya ya baru dapat lima sih kurang 10 sepuluh lagi kalau masih dus tuh enak brad apa harganya mentereng kayak gini nih jadu ini tahun 1999 tuh buset udah berapa tahun yang lalu 22 tahun yang lalu barangnya nih kayak model new oldstock gitu gak sih iya new oldstock dan ini masih lengkap sama dusnya yang paling susah sama dusnya belum dirakit belum dirakit belum dirakit tuh anjir tahun berapa nih waduh tahunnya mah gila sih nih nggak kelihatan bahasa Jepang semua kagak arti ini mah urut pasti lama lah kayak udah 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 parah ini gue punya cucu kali yang mainnya Wah mungkin deh Hidulah filmnya nih kalau nggak salah nih Oke kalau saya kayaknya dulu jarang dibeliin mainan itu mas Transjir tuh yang harga sekarang fantastis banget ya mainan unik, harga fantastis ya, ras jir gila artinya ini berapa sekarang? Rata-rata, anjir wah ini dulu saya sempat main kalau ini, gila sekarang harganya gila, sadis control set, sticknya 1 oh ini yang sticknya 1, ini yang sticknya 2 iya, kalau ini kan dia macam-macam nih, ada yang super nest control set, terus super set sama, apa sih, attraction, attraction apa-apa gitu oh, lo lihat tuh, buset bongkarannya wah ini mah, ini aneh oh iya nih, ini zepernya aneh gila, jadi duluan anjir, yang temen CR, sikat, ori ya ori, berapa nih? itu 200 200, guys, sikat mumpung abis gajian ya kan oke guys, mungkin kita cukupkan dulu ngobrol-ngobrolnya, hunting-hunting mainannya karena udah lumayan malam juga, sebelum gua pamit masih tok, jadi kalau misalkan temen-temen atau viewer-viewer gua nanti mau ngunjungin lo carinya di mana? ini ya, saya lokasi di Jati Bening Jati Bening 2 Raya di Apotik Argya, Wisma Argya jadi kalau patokannya dekat pintu tau Jati Bening aja nanti kurang lebih 10 menit dari situ oke, kalau di marketplace? di marketplace saya ada di Facebook itu Facebooknya Otit Si Planton jadi kalau di tokonya ya OSP OSP Workshop oke, kalau di Tokped kalau di Tokped sama OSP Workshop juga Instagram nggak ada ya? Instagram ada sih, cuma jarang di upload tapi bahan lebih cenderung di Facebook sih oke, lihat Facebook berarti terus kasih tau nomor WhatsApp nomor WhatsApp saya di 08 7-nya 3x 6-nya 3x 5646 oke, nanti gua tulis juga di video sama di deskripsi thank you udah nonton vlog gua hari ini jangan lupa terus di support channel gua dan kalau bisa di comment kira-kira gua bakal kemana lagi abis ini terima kasih oh ya di like sama di comment sama di share juga ke semuanya video gua ya kan dan jangan lupa mampir ke tokonya Mas Dito boleh boleh thank you buat temen-temen yang hobi mainan jangan lupa main ke Mas Dito see you in the next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye